Hanya karena kalah pertandingan futsal, dua kelompok pelajar SMA negeri di Durensawit, Jakarta Tibur terlibat tauran. Dua pelajar yang sempat diamankan polisi diserahkan ke pihak sekolah untuk dilakukan pembinaan. Bentrokan dua kelompok pelajar SMA terjadi di jalan Raden Said Sukamto, Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Terlihat, dua kubu saling batu-pukul di tengah jalan hingga membuat beberapa motor mereka terjatuh. Warga dan pengguna jalan yang kesal dengan aksi tersebut berusaha membubarkan pertikaian. Dua pelajar yang terlibat bentrokan diamankan polisi dengan barang bukti senjata untuk berkelahi. Diketahui, penyebab tauran akibat salah satu kelompok pelajar kalah dalam pertandingan futsal. Terkait peristiwa tersebut, pihak sekolah meminta maaf kepada masyarakat atas ulang para anak didiknya. Untuk sama-sama kita menikapi, membuat suatu komitmen bagaimana untuk ke depan anak-anak ini agar tidak terjadi keributan. Nah, kami masih beruntung. Saya sampaikan ke anak-anak ini karena tidak ada yang korban. Atas nama SMA 9-1, saya minta maaf. Teman-teman, bapak, ibu, guru, ini pelajaran buat kita. Sementara kedua pelajar yang diamankan polisi diserahkan ke pihak sekolah untuk diberikan pembinaan.